Yang pertama menjadi, yang kedua menjadi, yang kedua menjadi, yang kedua menjadi, yang kedua menjadi, Sekolah Tafis Plus Khoiru Umah Kabupaten Semarang bercita-cita melahirkan kembali generasi terbaik umat, generasi Hafiz Quran berkarakter pemimpin yang tercermin dalam kecerdasan berfikirnya, kefakihannya dalam agama, keberaniannya menyuarakan kebenaran, dan memberi pengaruh baik di keluarganya, komunitas, dan masyarakat sekitarnya. Sebagai Sekolah Tafis Quran, Khoiru Umah bertujuan mencetak siswa-siswi penghafal Al-Quran yang memiliki dasar-dasar kemampuan untuk menjadi generasi pemimpin masa depan yang juga faqifidin atau menguasai ilmu agama. Secara visi, Khoiru Umah sebagai yayasan pendidikan berbasis akhidat Islam yang terdepan dalam melahirkan generasi pemimpin pembangun peradaban mulia. Adapun secara misi, Khoiru Umah sendiri punya misi sebagai berikut. Yang pertama, mendidik generasi muslim menjadi generasi pemimpin pembangun peradaban mulia. Kedua, menyiapkan guru-guru menjadi teladan dan pendidik terbaik bagi anak didingnya. Ketiga, mengembalikan peran orang tua sebagai guru pertama dan utama dalam mendidik anak-anaknya. Keempat, membangun sinergi dengan pemerintah dan lembaga-lembaga pendidikan Islam dalam melahirkan generasi pemimpin pembangun peradaban mulia. Dan yang kelima adalah, mensosialisasikan konsep pendidikan berbasis akhidat Islam ini di tengah-tengah masyarakat. Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam pendidikan sekolah Tafis Khoiru Umah adalah, Mempersiapkan generasi muslim yang mencintai Allah dan Rasulnya di atas cinta kepada yang lain. Mempersiapkan generasi muslim yang cinta Al-Quran. Melahirkan anak-anak penghafal Al-Quran. Melahirkan anak-anak yang cinta ilmu. Melahirkan anak-anak yang berpola pikir Islam dan berpola sikap Islam. Mewujudkan generasi unggul berjiwa pemimpin. Meletakkan dasar bagi terbentuknya kompetensi anak sebagai ulil albap. Meletakkan dasar bagi terbentuknya generasi Fakifidin yang berkompetensi sebagai ulama. Meletakkan dasar bagi terbentuknya generasi pemimpin, generasi Hoiru Umah. Dan yang membedakan Hoiru Umah dengan sekolah lain adalah metode pengajaran yang dipakai. Di Hoiru Umah sendiri menerapkan metode pengajaran Talhian Fikrian. Yaitu sebuah metode pengajaran yang dimana ilmu diajarkan kepada anak untuk membangun pemahamannya tentang kehidupan. Dalam hal ini maksudnya ilmu yang dipelajari bukan sekadar pengetahuan semata. Tetapi ilmu itu dijadikan sebagai landasan sikap dan perilaku. Rasulullah S.W. dalam sebuah riwayat pernah berkata, Sesungguhnya, setiap anak yang dilahirkan ke dunia ini dalam keadaan suci. Dan karena kedua orang tuanya lah, anak itu akan menjadi seorang yang beragama Yahudi, Nasrani, atau Majusi. Dalam sebuah riwayat lain Rasulullah S.W. juga pernah berkata, Apabila meninggal anak Adam, maka terputuslah segala amalnya kecuali tiga amal, yaitu, Sodako Jariah, ilmu yang bermanfaat dan mempunyai anak yang soleh, yang mendoakan kedua orang tuanya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!